Inilah yang dipertanyakan dalam konteks kajian manuskrip sebetulnya. Kalau seandainya ada penyebutan tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah dalam salah satu kitab yang hadir di masa awal, ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian menjadi viral. Ini kan semangat akademik sebenarnya. Tidak perlu untuk saling mencercah, saling menghina, tidak perlu. Ini karena kajian manuskrip perlu dihadirkan data itu. Nah, selain itu ada juga disebut nasab. Nasab itu, saya keturunan siapa, bapak saya keturunan siapa, terus nyambung ke atas. Itu semua ada dalam tradisi semitik, khususnya Yahudi dan Islam. Itu penting, karena kalau tidak kita paham mengenai sanat dan nasab, itu sebetulnya kita kurang begitu tahu bagaimana tradisi timur tengah itu, atau tradisi semitik itu. Atau gini, Pak Ali, ada pendapat juga bahwa seseorang, kalau mau berguru ya, ini dalam tradisi Islam, itu pasti dilihat ini, oh ini iainya nyambung, apa, sanatnya nyambung ke Rasulullah atau tidak. Atau mungkin karena itu, makanya dari beberapa kalangan, oh saya ini dari keturunan Wali Songo, Wali Songo juga ada sanat yang kemarin kita bahas juga. Nah, oh ini dari Habib. Dari kalangan Habib. Dari kalangan. Nah, bagaimana ini, Pak Ali? Iya, iya, iya. Nah, itu memang tema yang sekarang lagi, apa ya, diperdebatkan itu ya. Tapi coba kita mencermati ya, mencermati secara apa, secara menyeluruh berkaitan dengan dokumen-dokumen. Kebetulan saya mencoba untuk mencari strategi bagaimana kita meneliti yang kaitannya dengan nasab ini, tetapi kita menggabungkan dari dua tradisi, baik itu Islam maupun Yahudi, untuk melacak sesuatu yang kaitannya dengan dokumennya atau tidak. Nah, itu yang ingin saya bicara. Nah, yang lagi kisruh itu, yang sekarang lagi, apa, diperdebatkan dan viral itu, itu kan berkaitan dengan melacak nama tokoh, ya. Nah, dan ini sebetulnya bukan hanya bicara mengenai tradisi di kalangan Ba'alawi saja. Ini nanti nyambungnya itu, sasaran tembaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita membacanya bukan hanya persoalan mikro, ini persoalan makro. Kalau ini tidak jelas, persoalan Ba'alawi ini, nanti non-muslim akan bicara mengenai tema yang lebih besar. Kalau yang soal Ba'alawi saja tidak jelas, bagaimana mengenai Muhammad SAW, ini semakin tidak jelas. Dan itu sebetulnya yang kita bicarakan sekarang. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa, ketika kita melacak nasab Nabi Muhammad SAW, itu sambung sampai kepada Ismail SAW, itu bukan hanya klaim dokumen sepihak dalam tradisi Islam. Kalau seandainya itu klaim dokumen sepihak tradisi Islam, sudah selesai. Kita tidak akan bicara mengenai diskusi lintas agama. Tapi masalahnya, apakah dokumen Islam itu divalidasi dengan dokumen di luar Islam? Itu pertanyaan besar. Untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan siapapun yang belum mengenal Islam, otomatis kita harus bisa menghadirkan validasi dari dokumen eksternal. Nah, dari situlah tadi, saya sebut mengenai salah satunya dokumen dari Santo Tifanis. Kemudian dokumen, apa, tanah itu sendiri. Dari mengenai apa, Kedar sampai Ismail disebutkan. Bahkan, Rabbi Maimonides menyebutkan, nasab Nabi kita Muhammad SAW, nyambung kepada Kedar. Dan itu dokumen Yahudi sendiri. Cuma, hari ini mungkin tidak konsentrasi ke tradisi Yahudi lebih khusus ya. Ini hanya informasi sekilas info saja. Nanti suatu saat kita akan bicara lebih konkret. Nah, sekali lagi, kalau kita kembali pada persoalan nasab Ba'alawi itu kan, sebenarnya, ini dokumen yang harus bisa divalidasi. Dari tradisi di luar komunitas kaum Haba'ib Ba'alawi. Ya. Kalau kita bicara mengenai tema sentral ini, itu kan sebetulnya, nama yang paling puncak itu adalah Ahmad Al-Abah. Ya. bin Aysa Al-Rumi, bin Muhammad Al-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal-Abidin, bin Hussein Ibn Ali, bin Ali Ibn Abi Talib, atau bin dari Sayyidah Fatima Az-Zahra, bin Muhammad SAW. itu sudah diketahui umum. Baik itu dari kalangan dokumen Ba'alawi, atau dokumen di luar tradisi Ba'alawi. Sudah dikenal. Cuma masalahnya, anak-anak dari Ahmad Al-Abah, itu siapa saja, itu yang diperdebatkan. karena nanti, ini ada satu tokoh, namanya adalah, apakah itu Ubaidillah, atau Abdullah. Ini nyambung tidak dengan Ahmad Al-Abah. Kalau tidak nyambung, berarti, keturunan dari Ubaidillah, Imam Ubaidillah, itu memang bukan keturunan Nabi SAW, kalau tidak nyambung. Itu menurut, mereka yang berada pada, apa itu, jalur, keilmuan yang sedang disodorkan oleh, Kiyah Haji Ima Duddin. Kalau tidak bisa dikonfirmasi, dari dokumen, eksternal. Pembanding. Butuh pembanding. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kalau bicara mengenai nasab Nabi Muhammad SAW, itu berdasar dokumen Islam, selesai. Tapi apakah bisa dikonfirmasi, dengan dokumen di luar Islam? Ternyata. Ternyata ada. Nah, kasus yang sama, apakah bisa dibuktikan, bahwa Ubaidillah, itu nasabnya nyambung, kepada Ahmad Al-Abah. Kalau tidak bisa, menghadirkan dokumen pembanding, itu yang sedang dipersoalkan. Nah, dari situlah, sebenarnya, ada, cara, atau strategi, untuk mencari dokumen-dokumen itu. Saya mencoba membandingkan, Pak Edi. Kalau kita melihat, dari tokoh yang bernama, siapa itu? Ubaidillah, ya. Ubaidillah, atau Abdullah, itu masih diperdebatkan. Apakah ini orang yang sama, atau orang yang beda? Ya. Tapi yang jelas, kalau kita melihat, dokumen-dokumen yang, awal, ya. Dokumen awal, dari para ulama, dari para ulama. Kita bisa, misalnya, melihat dokumen, yang ditulis oleh, Ibnu Toba Toba. Yang, beliau menulis, menulis kitab, namanya itu, judulnya adalah, Muntakilah At-Tolibiyah. At-Muntakilah At-Tolibiyah. Itu beliau, kalau tidak keliru, wafat tahun, 478 Hijri. Alias, abad kelima. Ya. Itu tidak menyebutkan, nama Abdullah, juga tidak menyebutkan, nama Ubaidillah. Kemudian, tulisan dari, Al-Ubaidili. Itu beliau menulis, kitab namanya, Tahzibul Ansah. Itu abad kelima juga. Juga tidak menyebutkan, tokoh yang bernama, Ubaidillah, ataupun, Abdullah. Ada kitab lagi, yang ditulis pada, abad kelima, Hijri ya. Penulisnya adalah, Al-Umari. Kitabnya berjudul, Al-Majdi Fil Ansah. Itu juga tidak menyebutkan, tokoh yang bernama, Ubaidillah, ataupun, Abdullah. Kemudian, satu kitab lagi, karangan dari, Al-Marwazi. Beliau, wafat tahun, 616 Hijri. Berarti abad ke-7. Judul kitabnya, Al-Fahri. Juga tidak menyebutkan, nama Abdullah, ataupun, Ubaidillah. Kemudian, Fakhrul Razi, atau yang disapa, dengan nama, Al-Razi. Imam Al-Razi. Beliau, wafat tahun, 606 Hijri. Berarti abad ke-7. Beliau menulis, kitab yang namanya, As-Sajarah Al-Mubarakah. Juga tidak menyebut, nama Ubaidillah, ataupun, Abdullah. Kemudian, Imam Ibn Taktaki. Dia menulis, kitab yang namanya, Al-Asili, Fi Ansah Bit Talibin. Juga tidak menyebutkan, nama tokoh, Ubaidillah, maupun Abdullah. Kemudian, Ibn Ambah. Dia menulis, kitab, Um Datuk Talib. Juga tidak menyebutkan, nama tokoh, yang bernama, Ubaidillah, maupun Abdullah. Kemudian, kitab yang ditulis, pada, abad ke-10 Hijri. Yakni, kitabnya, yang berjudul, Bahrul Ansab. Tulisan dari, Amiduddin An-Najafi. Juga, tidak menulis, tokoh, yang bernama, Ubaidillah, maupun Abdullah. Inilah yang dipertanyakan, dalam konteks kajian manuskrip, sebetulnya. Kalau seandainya ada, penyebutan tokoh, yang bernama Ubaidillah, maupun Abdullah, dalam salah satu kitab, yang hadir di masa awal. Ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi, karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian, menjadi viral. Ini sebetulnya siapa? Orang yang bernama, Ubaidillah, atau, Abdullah ini, apakah memang itu, anak kandung, dari Ahmad Al-Abbah, atau bukan? Ini sudah dibahas, oleh, apa ya, para netizen, yang menyaksikan itu. Di antara, dua kubu, yang saling berseberangan ini. Ini memang, ada hubungan nasab, dengan Ahmad Al-Abbah, atau tidak? Tapi, saya mencoba, untuk mencari, kesepadanan, dengan kasus, yang ada di, tradisi Yahudi. Tapi, bukan bicara, mengenai tokoh. Nama tokoh, tapi nama tempat. Nama tempat. Ya. Tapi, sebelum saya bahas ini, secara lebih, konkret, saya berikan informasi, bahwa, memang ada, penegasan, tapi itu, merupakan, sebuah, interpretasi. Jadi, bukan, sebuah fakta teks, tapi, sebuah, interpretasi. Yang ditulis oleh, Al-Habib Ali bin, Abu Bakar As-Sakran, ketika dia, menuliskan nama, bahwa, yang dimaksud, Abdullah, itu adalah, Ubaidillah, itu beliau, pada, abad ke-10. Ada tulis. Ada, salah satunya ya. Berarti, kita bisa mendeteksi, beliau yang fafat itu, tahun, 895 Hijri. Dalam kitabnya, yang bernama, Al-Burqah. Kitabnya. Ini abad ke-10. Jadi, minimal, munculnya, nama, Abdullah, atau, Ubaidillah, itu, pada abad ke-10 ini. Lalu, abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, mana datanya? Tidak ada. Nah, itulah yang, di, apa namanya, ditanyakan oleh, mereka yang, satu haluan dengan pemikiran, Kiai Haji, Ima Dutin. Nah, saya yakin, kalau ini bisa ditemukan, itu akan membuat, data ini semakin luar biasa. Ini kan semangat akademik sebenarnya. Tidak perlu untuk, saling, mencerca, saling menghina, tidak perlu. Ini karena kajian manuskrip. Perlu, di, di, di hadirkan data itu. Masing-masing menggunakan data ya. Iya. Komparasikan gitu. Hal seperti ini penting. Karena apa? Ini kasusnya mirip seperti, klaim umat Islam sendiri. Dengan kasus apa? Sumur Zamzam. Oh. Nah, kalau kita bicara mengenai Al-Quranul Karim ya. Iya. Al-Quranul Karim. Itu ada satu ayat, yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu, ayatnya adalah ayat yang ke-158. 8. Itu ayat bagian awal. Dikatakan, inna sofa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya, bukit sofa dan bukit marwa, itu bagian dari syiar-syiarnya Allah. Ya. Ini informasi Al-Quran yang sangat global. Tidak detail. Tidak ada penyebutan di dalam Al-Quran. Ada nggak sumur Zamzam dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Persoalannya bagaimana ada hubungan antara bukit sofa dan bukit marwa dengan sumur Zamzam? Mana dokumennya? Dokumen apa? Kita bisa menghadirkan dokumen Islam, salah satunya adalah Sohibu Khari. Sohibu Khari disebutkan mengenai sumur Zamzam. Dan itu ada koneksitas mengenai bukit sofa dan bukit marwa. Ya. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara Al-Quran dan bicara mengenai hadis, itu kan dokumen sepihak. Dokumen Islam. Ada nggak dokumen di luar tradisi Islam? Kalau kita dihadapkan dengan hujah kepada non-muslim, kira-kira jawaban kita apa? Iya. Ada nggak? Disebutkan sumur Zamzam di dalam dokumen di luar tradisi Islam? Kalau itu pertanyaan ditujukan kepada kita, kita harus bisa menjawab, ada dokumen eksternal? Tidak mungkin. Tidak ada. Nah, disitulah kita mencoba mempelajarinya. Dan dokumen itu ketemu dalam tradisi Yahudi. Oh, begitu. Nah, dari mana itu kita mulai? Nah, kita akan coba ya. Lacak. Kita akan coba lacak. Kalau kita ini merujuk salah satu rabi besar, ini namanya Rabi Sa'adiya Gaon. Rabi Sa'adiya Gaon. Beliau itu lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Berarti beliau hidup pada abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi. Nah, kasus yang mirip, yang sekarang jadi rame itu, itu mengenai nama apa itu? Ubaidillah dan Abdullah. Nah, coba lihat di sini. Kita bisa lihat dari kitab Raudul Jali Fi Nasab Bani Alawi. Ini tulisan dari Al-Imam Sayyid Muhammad Murtado Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 1205 Hijri. Berarti ini abad ke-13. Tapi apa yang dikatakan oleh Az-Zabidi? Dia mengatakan satu kata yang penting untuk kita cermati. Di sini dikatakan apa? Nama yang muncul itu dikatakan Wa'amma waladuhu Abdullah wa'kila Ubaidillah. Boleh disebutkan Ubaidillah. Namanya adalah Abdullah ya Wa'kila Wa'kila itu konon katanya. Jadi, tidak pasti. Tidak pasti itu ya berarti bisa iya, bisa enggak. Kila katanya-katanya kalau bahasa anak Surabaya katanya-katanya itu namanya Ubaidillah. Wa'kila Ubaidillah. Kasus seperti ini bisa jadi kita harus mencari apakah betul sebenarnya namanya itu Abdullah atau Ubaidillah. Tidak mungkin dua-duanya benar atau salah satunya pasti ada yang benar. Cuma apakah tafsiran ini tafsiran ya, tafsiran ditafsirkan bahwa ini bentuk tasgir. Tasgir itu apa itu maksudnya? Mengecilkan diri. Bukan mengecilkan diri secara fisik, menggat dirinya itu rendah. Maka nama Abdullah itu kan nama yang agung. Maka diganti menjadi Ubaidillah. Ini kan tafsiran. Kalau tafsiran ya sah-sah saja. Tapi apakah betul sebetulnya ini merupakan bentuk tasgir atau apa artinya sama atau enggak Abdullah sama Ubaidillah? Ya kalau dari sisi makna harfiah ya tidak jauh beda. Sama ya? Cuma disini perbedaannya apa? Huruf ada huruf Ya Ubaidillah Ubaidillah yang satu Abdullah tanpa huruf Ya Sama kayak kasus tadi ya? Kasusnya sama seperti Zamum Zamzab Zamzam Cuma masalahnya mengenai Zamum Zamzab kemudian Zamzam itu bisa dilacak bahwa itu ada kaitannya dengan Ismail karena semuanya disebutkan apa? Hai Ismailim Hai Ismailim Hai Ismailim Iya kan? Berarti ini enggak mungkin ke tempat lokasi lain enggak mungkin ini sebagai apa? sebagai teks kunci kalau disebut Hai Ismailim kalau kaitan dengan Zamzam masuk akal tapi kalau Hai Ismailim kemudian pelaksanaan Haji Hogim kemudian ke Zamum Zamum itu dimana? enggak jelas ya kan? ini melalui kritik teks bisa ketemu tapi kalau berkaitan dengan Abdullah Ubaidillah pelacakannya dari semua dokumen abad ke lima ke empat ke enam ke tujuh ke delapan itu enggak ada semua data yang ke sepuluh baru ada bagaimana cara untuk mendeteksi itu? ini kerja keras bagi kaum Ba'alawi untuk membuktikan itu kalau bisa-bisa menemukan data seperti yang saya maksud tadi Zamzam itu ditulis abad keberapa? sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas semua ada bahkan nyambung kepada generasi sebelumnya ya ini generasi dari tradisi Tanaim dimana itu? Detsis Kro hanya menyebutkan Haji Ismailin sebagai penanda nah yang lebih konkret lagi di dalam semua dokumen yang saya sebut tadi ya mulai dari apa itu Bahrul Ansab Bahrul Ansab kemudian kitab-kitab yang lain yang saya sebut itu memang enggak ada disebut Ahmad Al-Muhajir ini kata kunci sebetulnya kenapa enggak disebut Ahmad Al-Muhajir tapi disebut Ahmad Al-Abah Al-Abah kalau disebut Ahmad Al-Abah semua dokumen itu menjelaskan ini kata kunci Al-Abah itu sama dengan Haji Ismailin itu kata kunci semuanya itu merujuk pada gelar satu tokoh dari Ahmad Al-Abah yang menunjukkan bahwa dia itu berpindah-pindah menuju ke arah timur enggak ada penyebutan Al-Muhajir di situ enggak ada satu pun enggak ada dokumen penyebutan Al-Muhajir Ahmad Al-Muhajir itu baru baru nampak baru muncul dalam dokumen yang paling awal itu adalah dari tulisan Habib Ali Assyakrah itu abad keberapa abad ke-9 Hijri bahkan di sini disebutkan Ahmad Al-Muhajir abad keberapa ini abad ke-12 abad ke-5 ada enggak istilah Al-Muhajir tidak ada abad ke-6 ada enggak istilah Al-Muhajir tidak ada karena istilah Al-Muhajir itu identik dengan Haddara Maut tapi kalau Al-Abah tidak identik dengan Haddara Maut karena ini kaitannya ke arah timur dan tekstnya jelas tekstnya itu jelas berkaitan dengan tekst ini ya nanti saya bacakan misalnya dikatakan nah ini Qolashyikh al-Syaraf al-Ubaidili Hajar al-Syarif Ahmad Ibn Isa al-Nakib min al-Madinah ilal-Basrah ya jadi ini berkaitan dengan keterangan atau penjelasan dari al-Ubaidili mengenai siapa itu perginya Ahmad Ibn Isa al-Nakib hijrahnya Ahmad Ibn Isa al-Nakib ke satu kawasan ke walayah yang disebut ini ke arah timur jadi bukan ke arah selatan tapi disini menggunakan istilah apa al-Muhajir menggunakan istilah al-Muhajir nah ini coba lihat disini ada istilah apa al-Muhajir ini abad ke 13 Hijri sementara abad-abad yang lebih awal gak ada istilah al-Muhajir inilah yang menjadi perdebatan sebetulnya jadi sejak kapan itu istilah al-Muhajir mulai digunakan karena ini ada kaitan pindahnya ke Hadramaut tapi apakah betul Al-Lubay Dili mencatat bahwa ini tokoh memang pindah ke Hadramaut atau memang disalin oleh orang belakangan mengatasnamakan tokoh-tokoh yang lebih awal nah itu perdebatan itu sebenarnya menarik ini ya memang kajian ini bagian dari kajian apa filologi sebetulnya meneliti manuskrip kalaupun apa perdebatan itu belum rampung minimal harus bisa dicari sejak kapan istilah al-Muhajir itu muncul dalam sebuah teks apakah ada pada abad ke-5 apakah ada pada abad ke-6 ke-7 ke-8 berapa abad ini 4 4 abad abad ke-9 itu baru baru eksis istilah Al-Muhajir dipakai berarti selama sekian ratus tahun itu nihil zero kosong itu harus dibuktikan untuk menjustifikasi bahwa memang Ubaidillah atau Abdullah itu anak dari Ahmad Al-Abah yang kemudian disapa dengan Ahmad Al-Muhajir kalau tidak maka data yang menghubungkan nasabnya kepada Ahmad Al-Abah itu runtuh pada akhirnya makanya harus dicari tidak hanya merujuk pada dokumen internal sepihak harus ada dokumen eksternal dokumen pembanding kalau tidak itu pasti akan menjadi masalah ini saya tidak tidak bermaksud untuk mendukung salah satu pihak tidak justru ini penting dalam rangka apa kalau ini data bisa ditemukan itu sangat luar biasa karena ini nasab tradisi Semit itu sambung menyambung cuma masalahnya ini data belum ditemukan bagaimana caranya ditemukan harus bekerja keras bukan soal benci atau tidak benci ini harus menjadi tradisi itu luar biasa Indonesia kalau seperti ini itu mencari data sampai apa ya bersusah payah itu sangat luar biasa sebetulnya gini Mbak Aling mungkin Mas Valen bisa nambahkan apa sih pentingnya untuk mempelajari seseorang ini nyambung nasabnya ke sana atau seorang guru atau seorang rabi bisa nyambung ke nasabnya itu apa sih pentingnya mungkin dalam segi keilmuan atau apa ya silahkan ya jadi ada pentingnya dan sangat penting itu keapsan jadi narasi dari yang era masa lampau contoh kayak tadi dari Moshe turun ke bawah Yosua itu harus jelas Pak Idy kalau gak jelas itu bisa jadi polemik ya akan menjadi polemik malah petaka malah petaka yang juga besar makanya contoh saya aja waktu di SKY saya diajar sama rabi siapa itu harus jelas rabi Simon Cohen itu nanti atasnya ada lagi ada rabi Moshe Peret segala macam jadi kalau itu sampai terputus dan itu kedengaran dari pihak non-Judaism itu akan menjadi memalukan nah jadi kita harus cari data pembanding itu itu mungkin berkaitan dengan penafsiran sebuah keilmuan ya mungkin menafsirkan persoalan apa itu ayat atau apa gitu ya sanat keilmuan sanat keilmuan apa ya kalau saya bilang itu mata rantai pengajaran itu gak terputus kalau bahasanya Mas Valen itu mata rantai pengajaran dari A ke B ke C dan seterusnya kalau tradisi Islam menyebut sanat keilmuan dari sumbernya sambung menyambung mata rantai bahkan sampai ke guru-guru akhir siapa yang mengajarkan gitu ya itu secara lisan baik terima kasih terima kasih selamat menikmati